Halo guys, bertemu lagi dengan channel Arizona dari Ska Kali ini saya akan memijakan ikan pink zebra Caranya sangat mudah sekali Tonton sampai selesai ya Jangan di skip agar kalian tahu Cara pemijahan ikan pink zebra Yuk langsung saja ke cara proses pemijahannya Yang pertama kita harus tahu dulu Yang mana jantan dan mana betina Tiri-tiri jantan badannya ramping dan panjang Tiri-tiri betina badannya gemuk Perutnya pun buncit Setelah kita tahu yang mana jantan dan betina Proses selanjutnya yaitu proses perkawinan Dengan perbandingan 2 banding 1 2 jantan dan 1 betina Ikan yang dikawinkan harus sudah berumur 5 bulan dan kondisinya sehat Karena ikan yang sehat akan menghasilkan Telur-telur yang banyak menetas Selanjutnya kita siapkan wadah baskom yang sudah diisi dengan air bersih dan sekaligus diberikan tanaman air yaitu saya memberikannya tanaman frog feed yang ada akarnya karena akarnya untuk meletakkan telur-telur pink zebra Selanjutnya kita lepaskan ikan ke dalam media pemijahan dan kita diamkan selama satu hari Setelah 1 kali 24 jam atau 1 hari Kita bisa cek di bawah akar frog feednya dan sudah terdapat telur Setelah itu kita angkat Kita hindukan pink zebra agar telur-telurnya tidak dimakan kembali Setelah itu kita diamkan telur selama dua hari Dan pada hari kedua Telur-telur pink zebra telah menetas Burayanya sangat kecil-kecil sekali Dan geraknya pun gesit Lalu selanjutnya Kita hanya perlu proses perawatan pemberian pakan dengan artemia Dan terus menerus ya Agar ikan kita cepat besar Burayanya pink zebra sangat kecil sekali Dan kita memerlukan senter untuk melihatnya Setelah kira-kira burayanya pink zebra sudah bisa memakan caceng sutra Kita bisa memberikannya agar burayanya pink zebra cepat besar Dan tentunya makanan hidup adalah makanan yang lebih baik Terima kasih dan sampai bertemu kembali